Intro Halo Sobat 100, apa kabar? Di Indonesia kita mengenal dua sistem penanggalan yaitu sistem penanggalan solar atau matahari dalam hal ini adalah kalender masehi sedangkan yang kedua adalah sistem penanggalan lunar atau sistem penanggalan berdasarkan peredaran bulan Ada beberapa penanggalan lunar yang dikenal oleh masyarakat Indonesia diantaranya adalah penanggalan Jawa, penanggalan Jawa, penanggalan Cina, dan penanggalan Hijriah dan kali ini saya akan membahas sistem penanggalan lunar atau sistem penanggalan Hijriah Kalender Hijriah dihitung mulai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masih Sebelum Islam, bangsa Arab mempergunakan penanggalan berdasarkan peredaran bulan Mereka juga telah mengenal nama-nama yang sekarang menjadi bulan di kalender Hijriah diantaranya Muharram, Safar, Robiul Awal, Robiul Akhir, dan seterusnya Hanya saja tidak ada penomoran tahun seperti yang dikenal sekarang Mereka hanya menandai tahun dengan peristiwa penting yang terjadi pada tahun itu Misalnya tahun gajah, tahun renovasi kabah, dan lain-lain Sampai Rasulullah diutus dan setelahnya Khalifah Abu Bakar penamaan tahun berdasarkan tahun masih digunakan Misalnya tahun kesedihan, tahun perang badar, dan seterusnya Barulah pada masa Khalifah Umar bin Khotob Penanggalan khusus umat Islam baru dirintis Penetapan penanggalan Hijriah mulai dilakukan pada tahun ketiga pemerintahan Umar Atau 17 tahun setelah peristiwa Hijriah Hal ini dipicu oleh peristiwa yang terkait dengan administrasi surat menyurat Umar bin Khotob menerima keluhan dari Abu Musa al-Asari Yang merupakan gubernur Basro pada zaman Khalifah Umar Bahwa dirinya bingung karena telah menerima surat Dari beberapa Khalifah terkait pekerjaan yang harus disaikannya Di beberapa surat tertera bulan saban Tapi dirinya bingung apakah maksud tahun berjalan saat ini Atau tahun sebelumnya Dari peristiwa inilah para sahabat melihat Pentingnya umat Islam memiliki penanggalan sendiri Lalu kenapa peristiwa Hijriah yang menjadi patokan Kenapa bukan bulan yang lain Seperti tahun kelahiran Nabi Tahun diutusnya Nabi Tahun wafatnya Nabi dan sebagainya Penetapan Hijriah sebagai awal perhitungan Berdasarkan hasil musawarah Dan istihad para sahabat Nabi Pendapat ini pertama kali dikemukakan oleh sahabat Nabi Yaitu Ali bin Abi Talib Kemudian disetujui oleh Khalifah Umar Karena mendasarkan perhitungannya menurut peredaran bulan Maka tahun baru Islam sangat tidak menentu Kadang saat musim kemarau Kadang saat musim hujan Penanggalan Islam benar-benar murni Berbasis waktu revolusi bulan mengelingi bumi Yaitu 27,3 hari Bulan baru dalam sistem kalender Islam Dihitung dari saat penampakan hilal Bulan sabit yang sangat tipis Penentuan bulan baru itulah Yang kadang menjadi kontroversi Saat awal bulan Ramadhan Hari Raya Idul Fitri Dan Idul Adha Ada yang menganggap penentuan bulan baru Harus disertai dengan pengamatan hilal terlebih dahulu Tetapi ada juga yang menganggap Bulan baru cukup ditentukan dengan perhitungan Waktu penampakan hilal secara matematis Walau menentukan bulan baru bersifat rumit Sistem penanggalan Islam secara umum Bisa dikatakan lebih sederhana Satu tahun adalah 354 hari Setiap tahun terdiri atas 12 bulan Yang lamanya antara 29 dan 30 hari Karena satu bulan tak benar-benar tepat Dengan waktu mengelilingi bumi Kalender Islam mengenal tahun kabisat Ada penambahan satu hari menjadi 355 hari Awal tahun dimula dari bulan Muharra Nama-nama bulan diadopsi dari penanggalan Yang ada di Tanah Arab Sejak masa Quraish atau sebelum Islam Itulah Sobat 100 Sejarah Singkat Sistem Penanggalan Hijriah Semoga bermanfaat